Halo Mams, jumpa lagi bersama Anna Baby TV Untuk video kali ini, saya akan review bedak padat dari merek Pigeon Pigeon Baby Compact Powder Memilih produk perawatan untuk si kecil, gampang-gampang susah ya Mams Apalagi untuk bedak bayi Untuk bahan pertimbangan, kali ini saya akan membahas review bedak bayi Pigeon Baby Powder Cake Camomile Saat memilih bedak bayi, Mams harus selektif dan juga menyesuaikan dengan kondisi kulit bayi Kalau salah sedikit saja, memilih bedak bayi bisa menimbulkan alergi dan iritasi pada kulit si kecil Serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kulit lainnya Kandungan bedak bayi juga tentu berbeda dengan bedak orang dewasa ya Mams Hal ini dikarenakan formulasi bedak bayi lebih halus dan lembut daripada bedak untuk dewasa Kulit si kecil memang lebih tipis daripada kulit orang dewasa Itu sebabnya perawatan untuk kulit bayi membutuhkan perhatian khusus Bayi biasanya gampang terkena masalah kulit mam Seperti biang keringat, gatal-gatal, dan ruang kulit Oleh karena itu, mam harus memberikan bedak ke seluruh bagian tubuh si kecil Nah, untuk itu bedak bayi pigeon baby compact powder menjadi salah satu pilihan yang tepat Sebab bedak ini dapat menjaga kesehatan dan melindungi kulit si kecil Dan juga produk ini tidak menimbulkan alergi pada bayi Sehingga aman digunakan untuk sehari-hari Kenapa sih harus bedak padat? Bedak bayi padat lebih aman karena tidak menimbulkan serbuk-serbuk halus yang membuat si kecil batuk-batuk Jadi, kalau bedak tabur itu saat digunakan ke kulit bayi Biasanya menimbulkan serbuk halus yang rawan terhirup oleh si kecil ya, mam Dan itu juga dapat memicu terjadinya batuk-batuk Sedangkan bedak padat saat penggunaannya jarang sekali menimbulkan serbuk Sehingga aman untuk pemakaian si kecil Bedak pigeon baby compact powder ini diperkaya ekstrak jojoba dan chamomile Dimana kedua bahan ini memiliki manfaat untuk menjaga kelembaban dan kelembutan kulit bayi Sehingga melindunginya dari iritasi ringan Selain itu, bedak padat ini juga bebas dari kandungan zat-zat berbahaya Seperti SLS dan pewarna Dan produk ini juga sudah teruji hipoallergenic Sehingga aman untuk kulit bayi Nah, ini untuk tampilan depannya Pigeon baby powder compact Refill plus fab Dan pigeon baby powder compact Yang ini yang dengan tempatnya Kalau yang refill plus fab ini Isi ulang tanpa tempat Untuk kemasan sampingnya Pigeon baby compact Ini yang ini ada barcode Ini juga sama Terusnya pigeon baby powder compact Dan ini untuk tampilan belakangnya Pigeon baby powder compact Yang sama yang refill sama ya mams ya Jadi kita pilih salah satunya Baby powder compact Diformulasikan secara khusus dalam bentuk padat Sehingga mengurangi kepulan bedak pada saat digunakan Dan mencegah bayi menghirup partikel bedak Diperkaya dengan ekstrak jojoba dan sekualan Untuk membantu menjaga kelembaban kulit Menjadikan kulit bayi halus Senantiasa dan ekstrak kamomel Untuk membantu melindungi kulit bayi dari iritasi ringan Disini juga ada perhatiannya Apabila ada reaksi yang terjadi di dalam pemakaian Hentikan penggunaan segera Jauhkan dari jangkauan bayi dan anak Penggunaan hanya untuk badan bagian luar Hindari penggunaan pada organ genital Nah ini juga ada ingredients atau komposisinya Silahkan mams lihat-lihat aja Disitu ada talc, ada z, me, strach, zinc oxide, dan lain-lain Sekarang kita akan lihat Kemasannya ya mams ya Nah ini untuk kemasan yang refill Dan ini untuk kemasan yang compact powder Yang ada tempatnya Jadi untuk kemasan yang refill itu cuma ada Bedak padatnya Sama sponsnya ya mams Sedangkan untuk bedak padat yang ada tempatnya ini Ini ada bedak, spon, dan juga tempat bedaknya Ini untuk ukuran yang 45 gram Jadi ini simple banget mams Kalau buat dibawa kemana-mana saat pepergian Nah coba kita buka ini Tekstur bedaknya Nah ini dalamannya Bedak pigeon compact powder Nah ini untuk sponsnya Ini lembut banget ya mams ya Dan ini juga Warnanya putih Teksturnya padat Walaupun teksturnya padat Tapi ini mams Saat pengaplikasiannya lembut banget Ini terasa barusan di tangan Sangat lembut banget Setelah kita review Kegunaan Sama tekstur bedak padat ini Sekarang kita kelebihan dan kekurangan Bedak bayi pigeon baby powder Keg Camomile ini Kelebihannya Satu Mudah digunakan Dua Mudah ditemukan Mudah ditemukan di minimarket Baby shop Sama online-online shop Yang ketiga Harganya cukup terjangkau ya mams Untuk Pigeon compact Dengan yang ada tempatnya itu Harganya kisaran 36.000 Sedangkan untuk Pigeon baby powder compact Yang refill Itu biasanya harganya Untuk ukuran 45 gram Kisaran 30.000 Jadi antara yang refill Sama yang Ada tempatnya itu beda 6.000 Yang keempat Kelebihannya tidak menimbulkan Banyak serbuk halus Sehingga tidak memicu batuk Yang kelima Aromanya tidak terlalu menyengat Jadi emang Ya mams Bedak padat ini Tidak ada Wangi-wanginya Kayak Enggak ada fragrance gitu Yang keenam Tidak menimbulkan Alergi pada kulit anak Yang ketujuh Kulit bayi Terasa halus Dan lembut Delapan Memiliki label halal Dari MUI Dan yang kesembilan Kemasannya praktis Yang mudah dibawa Bepergian Untuk kekurangan Bedak bayi ini Untuk saat ini Saya pribadi Belum menemukan Kekurangannya Tapi mungkin Karena variannya Kurang beragam Jadi cuma satu varian Aja Jadi bisa disebutkan Kekurangannya cuma satu Yaitu Variannya Kurang beragam Itu menurut saya Kekurangannya Oke mams Jadi itulah Untuk review Bedak bayi Pigeon Baby Powder Kek Camomel Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi Referensi Buat mams Yang lagi bingung Mencari bedak bayi Yang tepat Untuk si kecil Untuk mams Yang sudah pernah Mencoba bedak padat ini Silahkan tuliskan Di kolom komentar Pendapatnya Agar bisa menjadi Perbandingan Buat mams Yang lainnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum See you Selamat menikmati Selamat menikmati